Berikut ini cara mengatasi aplikasi Lazada Error seperti tidak ada gambar, ada error notif jaringan, tidak tersedia, ataupun tidak dibuka. Nah biasanya itu akan terjadi lemot pas dibuka. Nah pada saat kalian membuka atau mengalami hal tersebut pastikan kalian ingat apakah lagi tanggal cantik atau Lazada lagi melakukan event belanja murah ataupun yang lain. Biasanya kalau ada flash sale, kemudian ada semua orang menyerbu aplikasi Lazada wajar jadi lemot karena banyak orang mengakses. Jadi harus kalian ingat. Kemudian kalau kalian yang di tanggal biasa kalian buka ataupun pagi hari terus merasa lemot, kemudian ada notif jaringan tidak tersedia, nah itu yang harus kalian perhatikan atau kalian cek HP kalian sendiri. Oke, pertama kalau kalian ingin merefresh jaringan silahkan di ini, diaktifkan dulu mode terbang di HPnya, kemudian matikan. Nah sambungkan lagi ke jaringan, coba buka aplikasi Lazada, apakah errornya masih sama. Kemudian di Google kalian bisa ketik test speed, jalankan uji kecepatan. Nah seperti ini, ketik test speed, ada hasil di sini, jalankan uji kecepatan. Dan coba lihat kecepatan internet kalian, kalau internetnya normal atau di atas 1 Mbps itu normal, maka bisa membuka Lazada. Tapi kalau tidak normal di bawah 1 Mbps, wajar kalau Lazadanya lelet. Kemudian ada juga penyebab lelet itu gara-gara kita lama tidak mematikan HP, jadi silahkan matikan dulu HPnya. Nah setelah dimatikan, dihidupkan lagi, coba buka Lazada apakah bisa atau tidak. Kemudian periksa yang namanya chest dari aplikasi Lazada. Kalau Lazada ini chestnya cukup banyak, kalian bisa tekan lama, icon Lazadanya, kemudian pilih info aplikasi atau icon I yang di lingkar ini. Cari penyimpanan, nah yang ini ada memorinya atau chestnya, 55 MB. Pilih hapus chest atau hapus memori sama juga. Kalau kalian merasa setelah hapus memori, masalahnya tetap sama, ini ada hapus data. Hpus data itu mereset pengaturan dari Lazada, tapi kita harus login ulang nanti, login ulang dengan akun. Pilih OK. Hpus data itu cuma menghapus atau mereset pengaturan bukan data HP kita. Kemudian kalau masalahnya tetap sama, kalian bisa lihat di sini ada Playstore. Nah, buka Playstore update aplikasi Lazada. Pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas, pilih kelola aplikasi dan perangkat. Update tersedia. Nah ini cari Lazada di update dulu. Supaya mendapatkan versi terbaru. Biasanya kalau sudah kita atasi dengan berbagai cara itu, Lazadanya sudah bisa dibuka. Kemudian pastikan memori kalian tidak lagi sedang penuh. Kalau lagi sedang penuh atau RAMnya sisa sedikit wajar, semua aplikasi akan jadi lemot, bahkan tidak bisa dibuka. Itu saja caranya, semoga bermanfaat.